Intro Kita mulai informasi pertama dari dunia kuliner, pemirsa apa jadinya jika jamu disulap menjadi minuman kekinian dengan berbagai macam varian. Nah meskipun diolah serta dikemas secara modern, namun tak menghilangkan hasilnya. Penasaran seperti apa? Kita simak informasinya berikut ini. Intro Mungkin Anda tidak menyangka, jika segelas minuman segar warna kuning yang dibalut buih susu tipis ini adalah jamu kunir asal. Ya, minuman ini adalah jamu latte, jamu kekinian yang diberi nama golden latte tamarin. Minuman ini kini menjadi kegemaran kaum milenial. Tak hanya olahan rasa, jamu latte juga memiliki tampilan yang unik dengan bunga warna-warni yang indah. Selain segar, jamu latte ini juga menyehatkan. Meski diolah dan dikemas secara modern, namun hal tersebut sama sekali tak menghilangkan kasiatnya. Ini tadi golden tamarin latte, itu seger sih mas. Jadi, jamunya kunir itu kerasa, tapi juga ada sensasi baru dari susu, jadi unik sih rasanya, enak. Jadi, sebenarnya jamu latte yang terutama yang golden milk latte itu ya, itu sebenarnya berasal dari Ayurvedic. Yaitu seperti pengobatan di India, memang sudah dipakai, sudah ribuan tahun ya Pak ya. Dan juga menurut saya, rasanya itu bisa diterima oleh milenial zaman sekarang. Ya, kita kemas minuman herbal dan jamu kita supaya lebih ketenian, supaya bisa diterima oleh masyarakat. Kini, menikmati jamu tak harus menjadi kedai atau penjual jamu kendong. Anda dapat mengkonsumsinya sambil menikmati suasana kafe. Harga setiap satu cup jamu latte yang menyegarkan ini hanya 18 ribu rupiah. Harga yang sebanding dengan berbagai manfaat di dalamnya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, Metro TV.